Berhenti! Kalian jangan berantem dong! Ada masalah apa sih? Emang gak bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Wuuuh! Oh Meditor! Otan mau lihat kejadian sebelumnya dong! Otan jadi penasaran ada apa sih? Walah! Ternyata gak sengaja ketemu di jalan tolong! Yuyo dan Kalajengking hidup di habitat yang berdekatan. Pertarungan seperti ini sering terjadi di alam. Loh! 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 Tadi berantem kok malah gandengan? Eits! Ini bukan gandengan ya teman. Tapi adalah bentuk pertahanan diri. Dua hewan bercangkang keras ini sama-sama punya capit. Capit ini sama-sama digunakan untuk bertahan hidup. Selain capit, Kalajengking punya senjata lain yang mematikan. Apa hayo? Ya, seratus racun yang ada di ujung ekornya. Racun hanya digunakan jika Kalajengking bertemu lawan yang sulit untuk dilumpuhkan hanya dengan capit. Kalajengking mulai berusaha meningat Yuyo alias kepiting air tawar. Untung saja Yuyo punya cangkang yang keras. Sehingga menyulitkan Kalajengking untuk menyuntikkan racun. Besok-besok, kalau lihat Kalajengking, kamu mending langsung kabur ya. Jangan dekat-dekat lagi. Wuhuhuhu Semua Kalajengking memiliki racun. Tapi, kekuatan racunnya berbeda-beda. Mulai dari yang kadar rendah, menengah, hingga tinggi. Semua ini tergantung jenis Kalajengkingnya. Di Indonesia, hanya ada Kalajengking dengan jenis rendah dan tinggi. Ini dia nih, si Asian Forest Scorpion atau Kalajengking Hutan Asia. Walaupun tidak mematikan untuk manusia, tapi sebaiknya jangan dekat-dekat deh. Tetap saja, karena jika kita disengat, waduhuuh, sakitnya. Ampun! Kakak Wijil Bantuin Hutan untuk tahu seberapa berbahaya racun Kalajengking dong. Di sini sudah ada potongan ayam nih. Kalau tersengat bisa Kalajengking, kira-kira akan jadi gimana ya? Nah, sudah disengat tuh. Secara kaset mata sih, memang nggak kelihatan bedanya ya teman-teman. Tapi kalau dirasakan teksturnya, ternyata berbeda. Bagian yang sudah terkena sengatan Kalajengking, teksturnya menjadi lebih keras. Di alam liar, hewan pemakan daging ini memangsa serangga kecil atau reptil kecil seperti Kadal ini. Aduh, Soop! Hei Kadal, kamu datang di saat yang tidak tepat nih. Sepertinya si Kalajengking lagi lapar tuh. Walau memiliki racun yang sangat ampuh, tapi Kalajengking tidak akan langsung menyerang dengan racunnya. Selama lawannya bisa dikalahkan cukup dengan kedua capitnya, maka ia tidak akan menyengat seperti sekarang ini. Lain lawan, lain juga senjata yang digunakan. Tarantula adalah salah satu musuh bubu yutan si Skorpion. Maklum, kedua sobat otak ini punya banyak kesamaan. Mulai dari habitat, makanan, dan sama-sama memiliki racun. Tidak heran deh kalau mereka sering berantem. Aduh, Roman-Romannya bakal pertarungan silat nih. Kalau kedua kaki depan Tarantula sudah naik seperti ini, tandanya ia sudah siap untuk bertarung. Capit si Kalajengking juga sudah dalam posisi kuda-kuda nih. Ah, tukang! Keduanya sudah saling sengat. Otak tutup mata, ah! Takut! Tidak! Ternyata sengatan dan kekuatan capit Kalajengking sanggup menghentikan serangan Tarantula. Racun yang dimiliki Kalajengking lebih kuat daripada racun Tarantula. Makanya, hanya dengan sekali serangan, Tarantula sudah dibuat tak berdaya. Hewan berbuku ini punya kemampuan bertahan di berbagai kondisi. Bahkan cuaca ekstrim sekalipun lho. Kalijil akan menguji kemampuan si Skorpion untuk bertahan di air nih. Pertama, Sobat Totan ini mencelupkan capit dan kepalanya untuk beradaptasi. Kalau sudah terbiasa, langsung nyelbur deh. Wah, ternyata benar teori yang bilang kalau Kalajengking bisa bertahan di berbagai medan. Bisa beradaptasi dengan cepat. Hewan dari keluarga Arthropoda ini memang tidak bisa berenang. Tapi bisa berjalan dengan baik di dalam air untuk mencari makanannya. Menurut penelitian, Kalajengking bahkan bisa bertahan di dalam air hingga 48 jam lho. Wits, waduh, hati-hati kepleset, Sob. Walau sudah cek ombak, ternyata kamu masih bisa salah perkiraan ya, Sob. Sampai terbawa arus gitu. Tapi, dengan cepat, Sobat Totan ini beradaptasi. Tuh, lihat. Dia langsung berenang melawan arus supaya nggak tergulung lagi. Hati-hati ya, Sob. Nggak semua hewan bisa berjalan di air dengan dasar yang berpasir halus seperti ini lho. Emang dasar keren maksimal kamu, Sob. Kamu bisa menjaga keseimbangan dengan baik. Cua kep. Kalau tadi sudah lihat kemampuan kakinya di air, sekarang kita cek kemampuan si Skorpion memanjat pohon. Ayo tebak. Menurut teman-teman, si kaki delapan ini bisa nggak ya? Wah, ternyata bisa. Cukup. Kemampuan memanjat ini digunakan untuk mencari makan di atas tebing ataupun pepohonan yang tinggi. Dan tentu saja, keahliannya ini juga dipakai untuk mencari tempat berlindung. Di kakinya terdapat penjepit kecil yang memudahkan mereka untuk memanjat di permukaan yang kasar seperti pohon ini. Walaupun pohonnya berlumut, jangkraman kakinya kuat. Turun secara tegak pun aman. Nggak kepleset. Bener-bener kermaks alias kermaks keren maksimal. Di dunia terdapat 2.000 jenis skala jengking lho. Semuanya memiliki racun mulai dari yang kadarnya rendah, menengah hingga tinggi. Walau begitu, hanya sekitar 25 jenis yang bisa mematikan manusia, yaitu yang kadar racunnya tinggi. Untuk menentukan tinggi rendahnya kadar racun, bisa dilihat dari ciri fisiknya. Kalau capitnya lebih besar dari ekornya, artinya racunnya rendah. Tapi kalau capitnya lebih kecil dari ekornya, wuih, bahaya karena kadar racunnya cenderung tinggi. Nah, Kawijil mau bantuin otan buat kenalin jenis skala jengking lainnya nih. Yang pertama ada kalajengking Israel, atau dalam bahasa ilmiahnya, Leisurus Quinquestriatus. Jangan pernah macem-macem dengan sobat otan satu ini ya. Lihat tuh, capitnya kecil banget. Artinya, senjata utamanya ada pada racunnya. Kalajengking ini juga disebut sebagai death stalker, alias pengintai kematian. Ih, jalan dekat-dekat otan ya, Sob! Otan takut! Jenis yang kedua ini namanya Parabutus Transphalicus. Sobat otan ini berasal dari Afrika Selatan. Yang menarik dari kalajengking ini, ia tidak menyuntikkan racunnya, tapi menyemburkannya hingga jarak 1 meter. Racunnya pun tingkat tinggi. Ih, serem! Di bawah perutnya ada bagian yang dinamakan pektin. Bentuknya mirip sayap ya, teman. Tapi, fungsinya bukan buat terbang, loh. Pektin ini juga digunakan sebagai indera untuk mengetahui mengenai lingkungannya. Lucu ya bentuknya? Nah, kalau ini namanya Likasmocronatus. Jenis ini bisa ditemukan di Indonesia. Racunnya tingkat 3, alias menengah. Besar badannya hanya bisa sampai 8 cm saja, teman. Bentuk dan coraknya yang cantik. Bikin kalajengking ini banyak dijadikan peliharaan di Indonesia. Cukup! Teman di rumah udah tau dong kalau beberapa jenis kalajengking bisa menyala dalam gelap? Cara lihatnya bukan pakai lampu biasa, tapi pakai lampu ultraviolet. Hmm, Otan mau lihat dong, kawijil. Kira-kira yang mana ya yang nyalanya paling terang dari keempat kalajengking yang tadi Otan bahas? Siap! Matiin lampunya dulu dong! Hmm, ternyata sama terangnya ya. Hanya saja ada yang ekornya lebih gelap. Teorinya, kalajengking yang berwarna lebih gelap, akan lebih terang cahayanya ketika disinari lampu ultraviolet. Cahaya ini bukan dihasilkan oleh si skorpion, teman. Cangkang atau karapas skorpion dapat menyimpan cahaya. Cahaya itu dipantulkan kembali ketika ada sinar UV. Para peneliti memperkirakan, cahaya yang keluar dari badan hewan pemangsa ini bertujuan untuk ancaman bagi pemangsanya dan juga untuk mencari kawanannya. Wah, cantik bener ya bisa nyala gitu. Kenalin teman, sudah ada si Logan, si Turbo, dan si Jeba. Ketiganya nanti akan di uji menarik kereta besi ini. Total bebannya mencapai 1 ton. Wow! Hmm, kira-kira pitbullnya sanggup gak ya? Yang pertama mencoba adalah si Jeba. Waduh, otan deg-degan nih. Mari kita saksikan! Wow! Tanpa kesulitan, si Jeba berhasil menarik keretanya, teman. Keraguan otan seketika berubah jadi rasa kagum. Selanjutnya, ginderan si Turbo. Pitbull putih ini kira-kira sekuat Jeba gak ya? Perbiasa! Pasir besi 1 ton ini juga berhasil ditarik si Turbo. Malah kayaknya enteng gitu ya. Aduh, otan masih penasaran nih. Apa masih kurang berat ya? Coba kalau ditambah bebannya jadi 1,5 ton. Kira-kira pitbull-pitbull bertenaga ini masih sanggup gak ya? Hmm, berarti drum-drumnya kita tumpuk di atas begini. Nah, yang bakal mulai duluan adalah si Jeba nih. Duh, otan jadi deg-degan lagi deh. Wih, luar biasa! Kamu memang kuat banget, Sob. Berikutnya giliran si Turbo nih. Ayo Turbo, kamu bisa! Wow, keretanya ngebut teman. Benar-benar cocoknya sama namanya Turbo. Teman, sekarang yang punya membahas sobat keren yang sendiri. Ya ampun! Ada anjing lain tuh. Sudah dong, sudah. Malu sama sobat di rumah. Jadi ini memang karakternya Dogo Argentino. Karena dia ini adalah anjing pemburu. Anjing penjaga juga friendly sih ya. Tapi kadang-kadang kalau ada gangguan, barang bergerak, ada yang merespon. Nah, dia kayak gini, agresif. Dan kalau udah gini, kita harus pindahin dulu. Sudah, sudah, sudah. Yuk, pindah lokasi. Pindah lokasi. Ini karakter dia. Yang sebenarnya Dogo Argentino. Anjing pemburu. Jadi kalau ada sesuatu yang ganggu, bergerak, orang aja kalau dia kenal. Kita yang takut. Takut. Fiu. Hampir saja tadi terjadi pertumpahan darah. Untung masih bisa ditahan sama Karolan. Kamu galak banget sih, Sob. Tan, tahu nggak? Dogo Argentina itu biasanya kupingnya itu kayak begini nih. Kayak pitbull. Tuh. Nih. Tuh. Suka dipotong. Karena di tempatnya, aslinya di Argentina biasanya dia nih, Tan. Suka diadu. Jadi anjing aduan. Ini juara kelasnya. Makanya biar kupingnya nggak kegigit. Begini ini. Wah, mukanya berubatan. Tuh. Hah. Berubah kan? Sangar. Tuh. Manusia. Ini akan begini lucu. Lady. Walah, Karolan. Nggak dipotong kupingnya aja udah gahar binsangar begitu. Apalagi kalau dipotong. Eh, atut. Tentu lah. Aduh. Nah, ini Tan salah satu makanan favoritnya. Hati ayam direbus aja. Hati ayam tuh murah kali ya? Aduh. Hihihi. Lady, Lady. Makan aja nggak sabaran. Sampai tangan Karolan berkali-kali kegigit begitu. Kalian pasti nggak asing dong dengan jenis anjing pintar satu ini? Yap, ia adalah anjing Dalmatian. Meskipun sedikit nakal, Dalmatian termasuk anjing nerah yang pintar. Dia juga cerdik loh teman. Hayo, siapa yang ikutan gemas melihatnya? Pada zaman dulu, Dalmatian digunakan sebagai coaching dog yang menemani kuda tunggang atau kereta kuda. Karena ia mampu berlari cukup jauh teman. Tugasnya mengosongkan jalan, seperti tugas patroli pengawal zaman sekarang. Ia juga bertugas menjaga kuda dan tuannya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Karena itulah, Dalmatian sangat dihargai. Selain punya tenaga yang kuat, ia juga tidak mengenal lelah. Hebat kamu sob! Nah, karena tenaga dan stamina yang cukup tinggi itu, setiap hari ia harus diajak berolahraga selama 15 hingga 30 menit. Ayo sob! Kejar daku, kau kukigit! Eh, maksud tautan, kejar bolanya! Hihihi Teman, jika Dalmatian tidak sering diajak berolahraga atau diajak main, mereka bisa jadi perusak loh. Makanya, dengan mengeluarkan tenaga mereka seperti ini, sudah pasti keinginan mereka untuk merusak akan berkurang. Kerja bagus sob! Hah, siapa itu yang main lopet keluar kandang? Ngomong-ngomong, dalam kandang sesempit itu, kamu mampu lompat ke luar sob. Cukup! Hihihi Dalmatian juga termasuk dalam terah dengan tingkat kepintaran cukup tinggi teman. Jika ia sudah mengamati sesuatu dan dilakukan secara berulang, tentu saja melompat dari kandang sempit seperti ini jadi hal yang mudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!